mau ga mau lu sama orang Eropa lagi dong? ga mungkin sama orang Indonesia engga, ga masalah, gua sih siapa pun bisa yakin lu? soalnya lu kan abis dari Belanda abis dari orang Belanda tiba-tiba balik ke lokal takutnya ga berasa Tio Sobat Menter, hai 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 oh my god, hari ini tuh special banget, datang ke rumahnya Cita-Cita, yum cita-citata Cita-citata, oh my god ini sosok penyidang dud papan atas papan tulis lo main film juga ga sih? belum, belum terus lu juga penyanyi yang netron gue dulu pokoknya lu karirnya udah melunjak naik tapi sayang kerjaan lu kok ditinggal laki mulu sih com ga ga kawain lagi loh sebenernya bukan ditinggalin sama-sama ninggalin apa sih permasalahan nih? gua pernah ngelempar, gua kemarin ngelempar pertanyaan-pertanyaan netizen untuk cita-citata kenapa spesifikasinya lu tuh gagal kawain sama si Roy orang Belanda gini loh, lu nikah itu bukan nyari cinta lagi tapi ngebuild future gasuransi ya nek masa depan yang indah masa depan yang indah itu harus secara lahir batin sama finansial oke, berarti dia tidak maksud lu ga kaya gitu? kalo ngomongin duit mah ga ada abisnya duit tuh relatif, dicari pasti abis lagi terus bisa dicari bareng-bareng tapi prinsip itu susah jadi kalo gua kayak prinsip nyari duit tuh gimana gitu terus tiba-tiba udah ga selaras lagi yaudah gitu bingungnya tuh gini kalo ga cocok kenapa harus dipaksain? ini satu aja alasan kenapa lu bisa sampe ga cocok dan kenapa lu bisa batalkawin sama si Roy satu aja 2.000 tahun kemudian 2.000 tahun kemudian prinsip oh maksudnya udah ga cocok lagi nih visi dan misi lu nanti ke depannya gitu loh ada hubungan sama finansial tadi ga? ada juga oke, berarti maksudnya ketakutan lu salah satunya finansial dia juga mungkin bukan di posisi gua uang gitu lu kalo dipikir-pikirnya Cita ya percintaan lu lu karir udah sukses gitu kenapa sih percintaan lu tuh mostly zong emang anda ga? iya juga jangan gue dong gue kan disini hostnya yang pertanyaannya kan gitu sama aja kan kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat ya jangan gitu dong gue nangis nih gue dari lu sendiri nih ini gue jujur nih ya oke lu ngatain oke oke gue percintaan gue memang zong oke gue ngakuin ke viewers gue lu juga zong tapi begini loh kalo gue nih gue jujur nih gue memang setiap percintaan gue tuh itu kadang-kadang zong gue kadang berpikir gini mungkin tuh orang atau mungkin pacar gue mantan pacar gue tuh mungkin salah tapi tuh di dalam hati gue yang paling dalam gue suka berpikir apa jangan-jangan gue yang aneh kali ya lu pernah ga sih di dalam hati lu yang paling dalam apa jangan-jangan gue yang aneh kali ya yang ini engga yang ini engga yang ini engga karena emang kebetulan pada saat gue mau mengambil keputusan gue tuh bercerita sama temen-temen gue which is sahabat-sahabat gue yang memang sudah pernah menikah ada yang udah menikah dan gue tuh kayak gue kali lu berantem sama sahabat lu itu oh yang sahabat oh ini sahabat yang lain ya ini sahabat yang lain ya ya jadi lu jadi lu gimana gue lanjutkan lanjutkan lu namanya sahabat ular eh lu kemana jadi gimana tadi tuh kalo yang kasus ini kasus yang si Roy ini yang terakhir jadi tuh gue banyak juga curhat sama temen-temen gue oke bukan curhat ya kayak sharing gitu loh kalo gue begini harusnya tuh kayak apa gitu dan gue tidak mau nutupi kesalahan gue juga which is gue juga pasti punya kesalahan yes betul ga mungkin gue ga profit ga mungkin pasti gue ada kelemahan pasti ada kekurangan pasti ada gitu cuma gue sampe kayak ada ini temen gue nih salah satunya yang pernah menikah dan dia memang sudah mecer sudah dimasak dia bilang lu bikin table bikin turn table mampus ga? oke gue kira lu sudah suruh jadi orang furniture engga ya? bikin table tim table gitu kayak bikin table kayak yang harus sama gak harus dilakuin pertama kedua apa yang udah dilakuin apa yang udah dilakuin jadi nanti lu bandingin oke kalo terlalu banyak di lu ya lu boleh diomongin dan kata gue itu udah pernah dilakuin tapi ternyata it doesn't work oke berarti maksudnya dikasih list gitu yang mana yang boleh yang mana yang boleh bukan yang mana boleh yang udah gue lakuin ke dia apa sih? yang udah dia lakuin ke gue apa sih? ternyata hasilnya adalah at the end adalah lebih banyak lu ngasih ke dia engga jangan gitu woy jangan ngomong gitu jadi apa dong? at the end at the end? tidak balance oh gak balance berarti antara yang dikasih antara cita-citata dan menurut gue ya? ya menurut lu gak balance lah menurut gue oke kan belum tentu menurut dia oh menurut dia karena itu kan table gue yang bikin ya bener-bener kan dia belum bikin jadi gue belum comparing yang paling bener yang paling bener yang paling correct banget tentang table itu adalah Tuhan ya say Tuhan punya bikin table sendiri yang mana yang terbaik buat lu yang mana yang terbaik buat Troy yang melihat dari kedua sisi betul nah kalo gue itu di sisi gue nya lo ngerasa kayak kurang gitu kayak gue ikhlas gak nih gitu oh gue kurang ikhlas gitu oh ya udah ikhlasin lagi tapi kita ikhlas itu susah ya yas 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 persiapan lu nikah itu udah berapa persen sih? 100 persen seinget gue ya waktu itu gue pernah ke Bali ya sama Cita ya dia tuh udah sampe keliling-keliling ugut sampe so iya banget gue yang nungguin cita-citata di Bali sumpah gue ada job di Bali barengan sama Cita-citata tiba-tiba eh maaf ya gue gak ke Jotoh enggak maksudnya gue barengan maksudnya gue ke Bali support ya yang gue barengan sama Cita sama mantan sahabat lo ya maksudnya intinya waktu itu gue barengan sama dia ke Bali dalam waktu yang sama gue janjiin sama dia nih pagi ntar ya ketemu sore gue tungguin nih cita-citata iya dong emang gue gak punya kerjaan nih gue tungguin cita-citanya sore sampe malem wih dih sampe jam 11 malem baru nyampe gabung sama kita tiba-tiba dia ngomong gini iya kita lagi sibuk nyari gedung buat kawin buat Mika di Ubud tau ya tau nya kandas nek persiapan lo apa aja nih udah abis berapa duit? boleh tau gak? iya 0 2 lah 0 ratusan 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 juta cita-citata abis untuk mempersiapkan pernikahannya dia dengan mantan calon suaminya tapi zonk akhirnya itu duitnya duit siapa? kayak nanya ga nanya ga nanya duit lu ya ya iya kan di indonesia berarti duit rupiah dong hahaha bisa 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 kan eh lu ada rasa sedih gak sih waktu lu baru-baru putus itu pasti sedih dong cara lu memperkuat diri lu agar lu gak larut dalam kesedihan lu setelah batal nikah? ehm melakukan aktivitas positif salah satunya salah satunya gua refreshing gua ngegym gua ngeliat lu kemarin tuh lu refreshing sampe ke apa namanya air terjun untung lu gak gua pikir lu ke air terjun lu mau refreshing gua takutnya lu tenggelam disitu kan gara-gara lu stress gua juga bilang lu takutnya membunuh diri nah pas gue bilang temen-temen lu kalo gua tenggelam lu jangan ngangkat gue ya gitu hahaha oh udah pasrah coy 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 jangan dong til gak ada lagi temen kayak lu til bener deh masih ngerti? bener bener coba ini viewersnya nanya til tuh apa sih? apa? til itu artinya centil uuuuuh masa gak ngerti sih lo uuuuuh aneh deh hahaha oke eh pernah gua baca berita cita-citrata itu pernah ditawar ini kan lagi ngetrend banget nih namanya artis prostitusi berita-berita prostitusi oh lu katanya pernah ditawarin berapa? 5M ya? untuk jual diri itu programnya Hotman waktu itu terus Hotman tuh bilang udah kamu buka aja berapa waktu itu kamu pernah ditawar gitu emangnya lu pernah ditawar til? berapa duit til? di Malaysia orang Malaysia dia tawar lu berapa? ya segitulah 5M ya seharga mobil sebenernya oh seharga mobil mobilnya kalo gak salah harganya 5M atau 7M oh wow bukannya kemarin yang terakhir gua tanya bukan yang terakhir lu 5M ya? hahaha siapa tuh? siapa tuh? siapa tuh? yang berani-beraninya nawar juta-juta atau 5M hei ketemu sama gua dulu harga gua jatuh juta hahaha maksudnya nawar bedaknya nawar bedaknya ya kan ini pertanyaan nih ada satu pertanyaan gua lempar dari netizen ya ada yang nanya nih ini pertanyaan yang gak penting tapi mau gak mau gua harus nanya coy udah sih lu lu bener-bener nikah sama Anwar? aduh gak penting banget asli deh gak penting banget tapi dia baik loh hah? bisa loh dia bukan gak penting maksudnya gini loh dia bisa loh ah? Anwar bisa? bisa anwar bisa begini? anwar? wih anwar ajarin dong hahaha enggak tapi kemarin dia panjang Anwar kan panjang foto gua juga iya lu panjang foto kan? lu kayak nikah kayak deket bersanding sama Anwar gitu kan? gua tuh udah deket lama sama dia tuh dia sering main ke rumah gue oke terus dia sering curhat, dia pengen nikah dia pengen nikah makanya sekarang pas banget lu kan batal nikah terus dia mencoba mencoba deketin gue gua bilang bisa gak lo? bisa bisa apa nih? maksud lu Anwar gimana sih? maksudnya bisa, lalu pada hati PDKT dulu sama gue gitu maksudnya ini gua kasih tau aja sama Anwar ya kalo misalnya Anwar mau datang ini gua beneran ini kalo misalnya cita-citata suka sama Anwar bisa jadi cita-citata sebenarnya duluan suka sama gua dulu baru sama Anwar orang spesiesnya sama gimana sih? mamalia ya, Shay tapi nih sekarang perasaan lu udah happy dong sekarang? udah dong, harus udah menemukan seseorang yang baru ga? belum tapi maksudnya lu sekarang udah move on dong dan udah lebih mengerti kalo sekarang itu hidup ga? ga hanya sekedar mikirin yang masa lalu, bener ga sih? bener, lu ngapain sih lu mikirin yang udah lalu-lalu? nah sekarang kalo misalkan lu gagal, lu harus pikirin berarti ada yang salah dalam diri lu, introveksi diri juga gitu nah ini waktunya gua untuk introveksi diri gua oh apa yang salah di dalam diri gue? atau apa yang kurang di dalam diri gue? atau ada yang kurang untuk gua mencari lelaki yang tepat? untuk sekarang trauma ga lo? masih trauma ga untuk mau gitu? iya dong, kalo sekarang mah bukan trauma ya kayak menjaga aja sih, gua ga mau kan gini loh, gua tuh tau diri gue, gua gampang luluh oke, lu gampang jatuh cinta, lu bintang lu apa sih? Leo kok aneh sih, Leo malah gampang jatuh cinta? kan banci-nya udah tua oh iya bener, bucin ya, Shay? di rumah sendiri, rumah gede tapi sendiri gitu kan? kasian ga? iya kasian banget sih tapi balik lagi ya nih, semoga cita-cita tua bisa kembali move on lagi, ya ga sih? berarti lu sekarang kan kemarin kan sama Belanda mau ga mau lu sama orang Eropa lagi dong? ga mungkin sama orang Indonesia engga, ga masalah gua sih, siapapun bisa jangan tuh, soalnya kan lu abis dari orang si Alor juga bisa, gapapa kalo bisa yakin lu? soalnya lu kan abis dari Belanda, abis dari orang Belanda tiba-tiba balik ke lokal takutnya ga berasa, Tio apanya nih lu? oke, terima kasih sobat menter ga berasa nanti kan kalo orang luar kan orang bule kan biasanya lebih romantis daripada orang lokal gitu dan juga sih ada banyak yang romantis biasanya kenapa lu? sabar, sabar, sabar bukan rasis, maksudnya biasanya lebih romantis aja engga, sebenernya itu tergantung how their grow up gimana temen-temennya lingkungannya jadi ada juga banyak cowok Indonesia yang romantis oke, baik itu lah tapi di awal doang nah itu dia, makanya gua bilang kan tempo-tempo saya genap ganjil kan bukan lagi tanggal ganjil, romantis tanggal ga tanggal genap ya oke, bye udah sendiri aja oke, terima kasih buat Cita-Cita Ta yang udah gabung Youtube channel Nyari Kicu Aca terima kasih jangan lupa di subscribe, like, share, comment terima kasih Cita-Cita Ta thank you, Anwar hey hey ciee amin